Assalamualaikum sahabatku semuanya, di video ini kita akan servis plafon yang rusak karena genteng, bocor pada satu titik. Pertama-tama, kita potong dulu papan gipsumnya, kemudian kita mal, dan menggarisnya. Setelah itu kita potong menggunakan gergaji. Dan inilah kelebihan papan gipsum board daripada PVC atau GRC. Jika ada bekas bocor pada plafon, kita cukup menggantinya pada satu titik saja. Kita buka dulu skrupnya. Kemudian ditambah lagi skrupnya supaya lebih kuat, lalu kita pasang holonya sebagai rangka tambahan. Terima kasih telah menonton! Setelah rangkaiannya selesai, kemudian pasang kembali papan gipsumnya dan menyekrupnya. Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya tahap pemamponan atau perapian kembali menggunakan torni sedak plaster sambungannya, lakukan berulang-ulang sampai benar-benar rapi dan tidak gelembung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!